Intro Raut gembira terpancar di wajah nenek Nengah Murdani, warga desa Rangdu kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Saat menerima kunci rumah dari Komandan Kodim 1609 Buleleng, Letnan Kolonel Cavalier Angganur Dayana pada minggu 28 Maret lalu. Rumah ini merupakan bantuan dari Buleleng Sosial Komuniti, serta pihak-pihak donatur yang tergabung di dalamnya. Ketua Buleleng Sosial Komuniti Made Eka Tirtaayana menyebut, rumah Nengah Murdani sempat terbakar pada 20 Jumwari lalu. Rumah yang tergolong tidak layak huni saat itu hangus tak tersisa. Kita dapat info ada musibah kebakaran yang ditimpa oleh Nenek Murdani. Nah penggalangan dana kita setiga hari sudah bisa mengumpulkan ya, pada saat itu sekitar kurang lebih 30 juta. Nah itu yang kita gunakan untuk modal awal ya, untuk pembangunan bedah rumah ini. Selain untuk pembangunan rumah, dana ini juga akan disisikan ke dalam tabungan Nenek Nengah Murdani untuk kebutuhannya sehari-hari. Uang bantuan dari BSC ini sejumlah 30 juta itu berupa bahan bangunan. Jadi totalnya pengerjaan ini tiang ngabisin 53 juta. Dan kita untuk sementara baru menggira-gira nih tiang, pemungkinan akan membuatkan tabungan untuk Nenek Nengah Murdani mungkin kurang lebih 4 juta. Dalam kesempatan yang sama, Dandim 1609 Buleleng, Letenang Kolonel Cavalier Angganut Dayana, juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dirinya mengapresiasi peran aktif berbagai pihak dalam memberikan bantuan kepada sesama. Kita baik itu Kodim, kemudian dari Buleleng Social Community, kemudian desa seluruh Buleleng, Pemda, kita terus membangun rumah-rumah masyarakat yang memang saat ini perlu uluran tangan dari kita semua. Nengah Murdani merupakan salah satu warga Kabupaten Buleleng yang kurang mampu. Keluarga Nengah juga tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan menjadi keluarga prioritas sebagai penerima bantuan. Dari Buleleng, Tim Liputan Nirwona TV melaporkan.